Legenda Kematian, Sihun Yien, Jilid 10. Bab 10, Rahasia di bawah kereta. Dari balik semak-semak tetap tidak terdengar suara apapun. Sensani yang mengerutkan dahinya, matanya mengandung nafsu membunuh. Guan Ning merasa takut. Biasanya dia sering tertawa, tapi begitu sedang marah tampak begitu menakutkan, baru saja dia akan bergerak ternyata dari balik semak-semak muncul dua sosok manusia, mereka adalah Lei Sui dan Lei San. Guan Ning dan Ling Ying saling berpandangan, mereka merasa malu sekaligus kagum, terdengar Sensani yang berkata dengan dingin, aku kira siapa, ternyata kalian, tidak disangka kalian yang biasanya dihormati orang, ternyata juga pandai menguntip dari belakang, kata-katanya baru habis. Sensani yang sudah meloncat tinggi dan melayang setinggi beberapa meter, dia melayang ke arah lain dan sambil membentak, hei tunggu, jangan pergi dulu hanya beberapa kali bergerak turun dan naik, dia sudah menjauh dari sana, ilmu meringankan tubuhnya benar-benar hebat. Kedua pak tua itu saling berpandangan, seakan hati mereka seperti berkata, untung kami tidak kabur, Guan Ning sangat kagum melihat nyonya itu, biasanya Jue Wong Furen terlihat seperti orang lemah, ternyata dia memiliki keahlian yang begitu tinggi, diam-diam dia merasa aneh, siapakah orang yang satu itu? Kedua pak tua yang bersembunyi di balik semak-semak sampai ketahuan, itu tidak aneh karena Guan Ning juga mengetahui kalau mereka pasti akan terus mengikutinya. Karena mereka ingin mencari pemuda yang bernama Wubuyun. Jadi begitu mereka tidak bisa mengejar orang itu maka mereka pasti akan segera kembali lagi. Begitu melihat Guan Ning sedang bersama dengan Jue Wong Furen, mereka tidak berani keluar dan terpaksa bersembunyi. Tapi ternyata masih ada orang lain lagi yang bersembunyi, kedua pak tua itu ternyata juga tidak mengetahuinya. Apakah mereka adalah dua laki-laki berbaju hitam tadi Guan Ning berpikir kembali, kalau ternyata orang-orang itu adalah mereka, keadaan mungkin lebih baik, aku bisa tahu siapa mereka. Kalau begitu, baru saja dia berpikir seperti itu, pak tua Leswi tertawa dingin, apakah kata-kata tadi akan kau laksanakan? Guan Ning mengerutkan dahi dan berkata, aku tidak pernah berbohong, kalian tenang saja, besok sebelum jam 12, aku akan mempertemukan kalian dengan Wubuyun. Dari kejauhan terdengar suara Jue Wong Furen, tampaknya dia sedang bertarung. Ling Ying mengerutkan dahinya dan berkata, aku akan ke sana untuk melihat, dengan cepat Ling Ying berlari ke arah sana. Kedua pak tua itu saling memandang. Tiba-tiba pak tua Leswi mendekati kereta dan melihat ke dalam, dia berteriak, benar ternyata memang dia, dia benar-benar sedang terluka, alis pak tua Leswi bergerak-gerak, dia bergerak mendekati kereta, terdengar dari dalam kereta ada suara wanita yang membentak mereka, pergi kemudian terlihat banyak titik terang dilepaskan dari dalam kereta. Kedua pak tua itu terkejut, mereka menggerakkan lengan baju mereka sambil dengan cepat mundur dari sana. Lesan membentak, mengapa perempuan itu begitu kejam dari dalam kereta terdengar suara, kalau aku kejam memangnya ada urusan apa dengan kalian terlihat Hang R dengan cepat keluar dari dalam kereta dan dia berkacak pinggang. Kalau ternyata memang dia, kenapa dia sedang terluka memangnya, kenapa kalian mawapa? Kedua wajah pak tua itu tampak berubah-ubah, di bawah cahaya bulan, mereka melihat lengan baju mereka penuh dengan bintang-bintang berwarna perak, hati mereka menjadi dingin, jika tadi tidak ditahan dengan lengan bajunya, walaupun mereka mundur dengan cepat sepertinya mereka tetap akan terkena senjata rahasia ini. Tadi mereka bersembunyi di tempat gelap, dari kata-kata Guan Ning tadi pada saat sedang mengobrol dengan kedua perempuan itu, mereka hanya bisa menduga bahwa orang yang ada di dalam kereta itu mungkin Ximen Iye Ibai. Sekarang setelah mereka melihat, ternyata dogaan mereka benar. Orang-orang dunia persilatan menganggap Ximen Iye Ibai sebagai musuh, begitu pula untuk kedua pak tua ini, tampak Matt Celesui berputar-putar kemudian pelan-pelan berkata, Kalau begitu, apakah besok kami bisa bertemu dengannya pada saat seperti sekarang ini, tiba-tiba saja dia berkata demikian, benar-benar tidak menyambung dengan kondisi yang sedang terjadi. Guan Ning Bengong mendengar perkataan mereka, dia tertawa dingin dan membalikan badannya, tangannya dengan menyerang ke arah Hong Er dan segera berlari ke arah kereta. Yang perlu diketahui, kedudukan Ximen Iye Ibai di dunia persilatan sangat tinggi, siapa saja yang bisa membunuhnya, walaupun orang itu bukan orang terkenal, kelak dia pasti akan menjadi terkenal di mana-mana. Begitu pak tua Lesui melihat Ximen Iye Ibai yang sedang terluka parah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, segera muncul keinginannya untuk membunuh Ximen Iye Ibai. Dia berpikir, sensani yang sedang tidak ada di sini, jika aku bisa membunuh Ximen Iye Ibai dalam sekejap mata, lalu menculik pemuda ini, walaupun gadis itu mempunyai senjata rahasia yang beracun, tapi dia tidak akan bisa menahan seranganku, begitu sensani yang kembali, aku sudah pergi. Walaupun dia bisa mengejar kami, tapi bila kami bertarung langsung dengannya belum tentu kami akan kalah, pikiran seperti itu muncul, dia menemukan sebuah ide, dia mengajak Guan Ning bicara untuk menutupi keinginan hatinya, tapi diam-diam dia bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Dengan cepat dia berlari dari sana, angin yang dihasilkan dari telapak tangan seperti menggali gunung. Hang Er terkejut, dia sudah bersiap menerima serangan Pak Tua ini, hati Guan Ning bergetar, dia ingin melarang gerakan mereka tapi tidak sempat. Pak Tua Lesan adalah orang yang lebih baik dan jujur, sebenarnya dia juga membencik si Men Ye Inai, tapi dia pun tidak melarang saudaranya melakukan apa yang ingin dia lakukan pada saat tegang seperti ini. Tiba-tiba lengan baju Guan Ning dikibaskan kemudian dengan sekuat tenaga dia menepuk kuda yang menarik kereta itu, walaupun ilmu melepaskan senjata rahasia Guan Ning tidak terlalu tinggi, untuk memukul orang pun tidak seberapa bisa tapi untuk menepuk kuda supaya kaget dia masih sanggup melakukannya. Terdengar senjata rahasia yang dilepaskan, tampak kuda itu terjatuh. Ternyata yang dilemparkan adalah kotak obat kseming senggau, karena kuda itu telah terkena lemparannya, maka kuda itu tampak kaget dan meringki, kemudian dengan cepat kuda itu berlari ke depan. Dua orang laki-laki yang tiba-tiba muncul, membuat Guan Ning menjadi kaget, dia segera menyimpan kotak obat itu di dalam lengan bajunya, Pada saat bertarung, kotak obat itu selalu bergerak-gerak di dalam lengan bajunya. Guan Ning benar-benar merasa tidak nyaman, beberapa kali kotak itu hampir terjatuh, untungnya Guan Ning jarang bertarung tapi dalam hati dia tetap saja mengomel. Kotak obat itu benar-benar sangat mengganggu, tapi tidak disangka benda yang dianggapnya sangat mengganggu sekarang malah berguna. Pak Tua Leswi menyerang dengan telapak tangannya dan Hang R. menggerakkan tangannya untuk menyambut. Pak Tua itu marah dan berteriak, cari mati segera dia menggetarkan telapaknya. Hang R. berteriak dan jatuh terduduk. Di bawah. Untung Pak Tua Leswi masih ingat kalau Hang R. hanya seorang gadis kecil, jadi dia tidak bermaksud membunuh Hang R. Tapi Hang R. yang terjatuh merasakan pantatnya sakit dan tulang lengannya seperti patah. Tiba-tiba Hang R. berpikir, mengapa aku bisa terjatuh ke tanah, bukankah di sisinya adalah sebuah kereta ternyata kuda dan kereta yang tadi berada di sisinya sudah pergi jauh. Setelah Pak Tua Leswi berhasil membuat Hang R. terjatuh, dia bersiap-siap akan membunuh Ksimen Iye Ibai, tapi sekarang kuda dan kereta sudah lari, dia merasa sangat marah, kakinya berputar, dia langsung lari mengejar kereta itu. Walaupun kuda itu sudah berlari, tapi hanya sebentar dan berhasil disusul oleh Pak Tua Leswi. Pak Tua Leswi tertawa dingin, Ksimen Iye Ibai, kali ini kau pasti akan mati di tanganku, dia bersiap-siap akan menghentikan kereta tiba-tiba dia melihat ada bayangan seseorang di depan. Seseorang yang mencoba menghalanginya, dengan dingin berkata, kau mau apa begitu melihat dengan jelas, ternyata Jue Wong Furen sudah berdiri di depannya. Terpaksa Leswi berkata, kuda ini tiba-tiba saja kabur, aku sedang mencoba menghentikannya. Jue Wong Furen tertawa dingin, Chuan tidak perlu khawatir, tubuhnya berputar, Jue Wong Furen dengan ringan meloncat ke atas kereta, kuda itu meringkik sebentar kemudian diam. Pak Tua Leswi kaget, berdiri salah, mundur pun salah. Terdengar lesan berteriak, adik, anak yang ada di sini, hatinya bergetar, dengan cepat dia segera berlari ke sana, terlihat Hangher baru berdiri, dengan wajah pucat dia berdiri di sisi kereta, tangannya memegang tali kekang kuda dengan erat, seperti takut kalau kuda itu akan kabur lagi, perempuan berbaju hijau yang ikut dengan Jue Wong Furen sekarang sudah kembali, wajahnya menjadi merah. Kedua tangannya berkacak pinggang dan dia berdiri di sisi Guan Ning. Guan Ning menggosok pergelangan tangan orang yang roboh itu. Pak Tua Lesan berada di sisi orang itu dan melihat Leswi yang baru datang, dengan gembira dia berkata, adik, lihat, yang er ada di sini ternyata orang yang terjatuh tadi adalah putra Taihang Zixue, yang bernama Wubuyun, atau Gong San Yong. Pelan-pelan Jue Wong Furen membawa keretanya ke tempat mereka, dengan dingin dia berkata, ternyata kalian sudah saling mengenal, tadi Jue Wong Furen melihat ada sesosok bayangan yang sedang bersembunyi di tempat. Gelap, begitu kedua Pak Tua mengetahui tempat persembunyiannya, orang itu segera melarikan diri. Jue Wong Furen mengejarnya tapi ilmu meringankan tubuh orang itu sangat tinggi. Setelah beberapa lama baru bisa terkejar, orang itu segera membalikan badan dan memukul. Walaupun pukulan ini sangat kencang tapi ilmu sen-sen yang sangat tinggi, dia tidak begitu saja mudah terkena pukulannya, dengan cepat Jue Wong Furen telah menotuk nadi orang itu, saat itu Ling Ying sudah sampai di sana. Begitu melihat orang itu, Ling Ying segera berteriak, bukankah kau adalah orang yang datang bersama dengan Ksia Oguan? Maka mereka membawa orang ini kembali ke tempat tadi, tapi baru saja mereka berjalan sebentar, Sen-sen yang melihat ada kereta kuda yang sedang berlari dengan sangat kencang. Dia meninggalkan Ling Ying dan pemuda itu, dengan cepat berlari menghampiri kereta itu dan menghentikan Pak Tua Leswi yang berniat akan membunuh Tetua Ksimen. Sekarang Jue Wong Furen tampak tertawa dingin, segera Guan Ning berkata, Orang ini datang bersamaku, harap Nyonya masih mau melihat mukaku, bukalah totokannya Guan Ning tahu ilmu silat Jue Wong Furen sangat tinggi, otomatis totokannya berbeda dengan orang lain, bahkan Pak Tua Lesan juga tidak dapat membuka totokan ini. Seharusnya dia datang bersama dengan kedua Pak Tua, mengapa dia mengatakan datang dengan Guan Ning? Tapi Jue Wong Furen akhirnya membuka juga totokan Wubuyun, urat Gong San Yong. Tiba-tiba pinggang Jue Wong Furen melipat, telapak tangannya menyerang, dengan cepat dia melayangkan tangannya dan menampar Pak Tua Leswi yang ada di sisinya. Tadinya Leswi melihat Jue Wong Furen yang sedang membuka totokan Gong San Yong. Tidak disangka kalau Jue Wong Furen akan menampar Leswi, telapak tangan dilayangkan begitu cepat membuat Leswi tidak bisa menghindar saat itu, dia langsung terkena tamparan. Kedudukannya di dunia persilatan sangat tinggi, tidak pernah dia mengalami penghinaan seperti ini. Segera kemarahan yang meledak, dia sudah siap untuk bertarung. Jue Wong Furen tampak sudah marah dan berkata, kurang ajar kenapa kepalamu memukul tanganku Leswi menjadi terpaku, dalam hidupnya belum pernah dia mendengar kata-kata seperti itu. Terdengar Hang Er dan Ling Ying tertawa, dia tampak berpikir sebentar kemudian dia marah sambil membentak, dia berkata kau mau mempermainkanku, mengapa kau berkata? Kata-katanya belum habis, Sen Sen Yang sudah menyela, kalau tadi kau berusaha menarik kereta itu, kepalamu sekarang pasti tidak memukul tanganku, Pak Tua Leswi masih dalam keadaan terpaku, dia merasa marah tapi kemarahannya tidak bisa dikeluarkan. Dalam hati dia berpikir, perempuan ini benar-benar sulit diajak kompromi, tampaknya dia tahu kalau tadi aku ingin membunuh si Menye Iai, pukulannya tadi termasuk ringan, jika gadis itu mengatakan sesuatu, dia pasti akan segera membunuhku, karena dia selalu merasa dirinya pintar, dia tidak pernah mau dirugikan oleh orang lain. Dia tahu ilmu silat Jue Wong Furen sangat tinggi, dia tidak akan bisa menang dari perempuan ini, selain itu usianya sudah tua, kalau dia harus mati di sini, itu benar-benar sangat memalukan terpaksa sekarang dia berusaha menahan diri, melihat Nadi Gong San Yang sudah dibuka, segera dia berdiri dan berkata, Mari Kak, Anak Yang, kita pergi dari sini, Pak Tua Le San melihat saudaranya telah dipukul seseorang, hatinya merasa sedih. Dia mementak, Anak Yang, ayahmu mencarimu kemana-mana, kalau ada perselisihan yang bagaimana juga, pulanglah dulu untuk membereskan semuanya, marilah kita pulang sekarang. Sen San Yang berpikir, ternyata mereka datang tidak bersama-sama, kata-katanya sangat aneh, pemuda itu adalah putra Taihaeng Zixue, kenapa dia melarikan diri dan menyamar seperti itu Gong San Yang berdiri, dari tadi dia selalu menundukan kepalanya, dia pun tidak mau melihat kedua pak tua itu, ketika mereka mengajaknya pergi, tampaknya dia juga tidak mendengarnya. Sen San Yang tertawa dingin, kalau orang lain tidak mau pergi, jangan dipaksa, Guan Ning juga merasa aneh, pemuda bermargaul. Gong San Yang yang sudah berjanji akan bertemu di Miaofeng San Maojiak Xiaodian, kenapa tiba-tiba dia bisa datang ke sini. Begitu mendengar kata-kata Jue Wong Furen, Guan Ning ikut berkata, betul, betul. Kalau kakak U tidak mau pergi, hei, hei, kakak Gong San tidak mau pergi, tidak ada orang yang boleh memaksanya pergi, pak tua Lesui tampak marah dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Mendengar kata-kata Guan Ning, dia membentak, ini adalah urusan keluarga kami, kalian tahu apa, anak kecil jangan banyak ikut campur Ling Ying juga marah, dia ingin memarahi pak tua itu. Sen San Yang sudah membentak, kata-katamu harus jelas, siapa yang kau maksud anak kecil? Jika umurnya sudah tua bagaimana Ling Ying menyambung? Betul, betul, jika umurnya sudah tua bagaimana? Ada orang yang sudah tua tapi tidak mati. Ini yang disebut, disebut, tidak tahu apa terusan dari kalimat ini, Hang R dengan cepat menyambung, sudah tua tidak mati tapi menjadi perampok. Ha, 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 tua tidak mati malah akan menjadi perampok, Hang R merasa dendam karena tadi sudah dipukul sehingga mengatakan kalimat itu. Sekarang pelindungnya sudah berada di sisinya, dia tahu kalau kedua pak tua itu tidak akan berani memukulnya lagi maka dia berani bertepuk tangan sambil tertawa. Ketiga perempuan itu, satu persatu memarahi Lesui, membuatnya tidak bisa berkutik. Gua Ling ingin tertawa dan berpikir, menurut kata-kata orang-orang jika tiga orang perempuan sudah berkumpul maka mereka akan menjadi sebuah kereta usang. Rubah tua itu begitu pintar, sekarang harus bertengkar dengan perempuan. Bukankah ini sama dengan mencari paku untuk diinjak? Gong San Yong masih menundukan kepalanya, tapi tiba-tiba menarik nafas panjang. Dia berkata, aku harap kedua kakek guru bisa mengatakan kepada ayahku, tolong beritahu ayah kalau aku, kalau aku tidak akan kembali ke rumah dulu, kecuali, pak tua Lesan walaupun tidak terkena pukulan juga tidak terkena amarah para perempuan itu, tapi dalam hati dia merasa tidak enak. Setelah mendengar kata-kata Gong San Yong, dia berkata, anak yang, kau benar-benar bodoh. Walaupun kau mempunyai alasan supaya kami mengatakannya kepada ayahmu, tapi di sini bukan tempat yang tepat untuk mengatakan, lebih baik ikut, kata-katanya belum habis, Sen San Yong sudah berkata, ada apapun bisa dibicarakan di sini. Apakah kata-katanya tidak boleh didengar orang lain dia membalikan badan dan berkata kepada Gong San Yong, anak muda, kau ingin menyampaikan apa, katakan saja sekarang, jangan takut tapi Gong San Yong hanya berdiri, tidak ingin bicara lebih lanjut. Pak tua Lesan berkata lagi, anak yang, semenjak kau turun gunung, kami terus mencarimu kemana-mana. Semua orang di Taihang San pergi mencarimu, yang pergi ke ibu kota ada dua orang dan berbentuk satu grup, ada beberapa grup lainnya, jika kali ini jika kau tidak pulang, maka kau akan menyianyikan kebaikan semua orang. Guan Ning baru teringat, kemarin malam dia dan Gong San Yong melihat ada enam orang memakai baju ketat dan wajah penuh dengan jambang menunggang kuda, dia baru tahu ternyata orang-orang itu datang mencari Gong San Yong, tapi Guan Ning tetap merasa aneh. Kelihatannya orang-orang itu tidak bermaksud jahat kepadanya, mengapa dia tidak mau pulang Gong San Yong tidak bergerak, siapapun yang berkata seakan-akan dia tidak peduli. Pak tua Lesui tidak tahan lagi. Dia berkata, Benar-benar anak durhaka, ayahmu begitu sayang kepadamu, perkataannya belum selesai, Gong San Yong sudah mengangkat kepala. Dengan tegas dia berkata, Aku selalu menghormati kakek guru, jika kakek guru terus memaksa, jangan salahkan aku, Pak tua Lesui marah, kau mau apa, aku tidak percaya kau berani mencoreng hubungan ayah dan anak, jika kau berani melakukannya, siapa yang mau memelah orang yang tidak tahu aturan seperti kau, Sen San Yang sangat pintar, dia seperti sudah tahu inti permasalahnya, tapi dia juga merasa Gong San Yong bersalah, dengan sudut matanya dia melirik Guan Ning, seperti sedang bertanya, ada apa dengan temanmu tapi wajah Guan Ning seperti kebingungan, dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Gong San Yong. Sen San Yang berpikir, jika pemuda ini bersalah, apakah aku boleh membelanya dia ingin menarik diri dari masalah ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar ada yang berteriak, kebakaran, kebakaran, suara teriakan itu semakin dekat, suara ribut-ribut semakin kacau, ternyata kuil itu sedang terbakar, apinya sangat besar, walaupun di sana adalah tempat terpencil, malam-malam seperti ini tidak ada orang yang datang ke sana, sekarang sudah hampir dini hari, orang-orang desa sudah bangun, mereka melihat ada kebakaran dari kejauhan dan mereka datang untuk membantu memadamkan api itu. Sen San Yang berkata, sudah ada orang yang datang memadamkan api, kita harus segera meninggalkan tempat ini kalau tidak orang-orang itu pasti akan mengira kita yang telah membakar kuil itu. Adik, kau dan, kau dan Ksiao Guan satu kereta. Aku dan Hang R satu kereta. Mari kita pergi dari sini, dia sudah membagi-bagi tempat, nama Gong San Yang tidak disebut, berarti dia tidak ingin mengurusi hal itu lagi. Guan Ning menghembuskan nafas, dia berjalan ke sisi Gong San Yang, Wong, Gong San Yang aku pergi dulu, kau harus. Gong San Yang berdiri dengan Lisu. Dia berkata, baiklah, kau pergi dulu saja, aku titip orang yang ada di dalam kereta itu kepadamu. Guan Ning melihat dia yang tampak tidak bersemangat, dia merasa sedih dan berkata, kau tenang saja aku berikan kereta itu kepadamu. Tiba-tiba dia berbisik, di bawah kereta, kemudian dia berkata, selama gunung hijau, sungai yang terus mengalir, kita pasti akan bertemu lagi, dia membalikan badan dan berkata kepada kedua pak tua itu, aku akan ikut kalian pulang, kedua pak tua itu saling pandang, dengan senang mereka berkata, itu baru anak baik suara orang-orang semakin mendekat dan masih terdengar langkah orang berlari. Sen San Niang dengan cepat naik ke atas kereta dan berteriak, cepat pergi dari sini Ling Ying dengan cepat naik ke atas kereta, tapi Guan Ning masih bengong melihat Gong San Yong. Ling Ying berteriak, ksia o Guan, cepat naik Gong San Yong melambaikan tangan, pergilah kakak Guan dia terus melihat ke bawah, aku, sebenarnya aku juga ingin pergi. Dengan langkah besar dia menghampiri kedua pak tua lalu pergi bersama mereka. Sen San Niang dengan dingin berkata, dasar tua bangka, jika aku berniat mengurus masalah keluargamu, hari ini kalian tidak akan lolos dari tanganku. Dia sudah menarik tali ke kang kuda dan berlalu dari sana. Setelah bayangan Gong San Yong tidak terlihat, Guan Ning baru naik ke atas kereta. Dia merasa tidak enak dan merasa bersalah kepada Gong San Yong. Dia masih belum tahu kalau kereta sudah berjalan. Dalam hati dia berpikir, orang seperti Gong San Yong bukan orang yang tidak tahu hubungan keluarga, persoalan apa yang telah terjadi padanya, Guan Ning tidak bisa menebak. Satu tangan memegang tali kuda, satu tangan memegang pecut. Ling Ying duduk bersama dengan Guan Ning. Yang pasti dia merasa sangat senang dan tertawa, walaupun aku merasa marah dan pergi dari sisimu, tapi terakhir aku sadar bahwa pikiranku tidak benar, aku bersembunyi di taman rumahmu, pagi-pagi aku sembunyi di sebuah gudang, malam-malam menjaga rumahmu, untung rumahmu besar, begitu lapar aku bisa ke dapur dan mencuri makanan di sana dan tidak ada yang tahu. Kemudian aku melihatmu pergi, aku pun menyewa sebuah kereta dan menguntitmu dari belakang, melihatmu menyamar menjadi seorang kusir, aku ingin tertawa melihatnya. Benar-benar. Tidak disangka kelakuanmu. Ha, ha, ha. Tidak disangka, sekarang aku pun menjadi kusir, kereta berbelok ke sisi jalan, sebelah tangannya memegang tali kuda, dia melihat ke arah jalan. Dia tertawa lagi, kau jarang berkelana, karena itu kau bertindak ceroboh, di dalam kereta ada orang, tapi kalian malah meninggalkan mereka dan pergi begitu saja, kalau bukan karena aku. Ling Ying berhenti, dia melihat Guan Ning dan bertanya, Ksiao Guan, kenapa kau tidak bicara sepatah katapun melihat wajah Guan Ning? Ling Ying mulai merasa marah, baiklah, ternyata kau tidak mendengar kata-kataku, kau sedang memikirkan apa. Guan Ning menangkan hatinya dan mencoba tertawa, aku berpikir tentang siapa pemilik telinga itu. Mengapa kau memotong telinganya sebenarnya dia mendengar kata-kata Ling Ying, hanya tidak terlalu jelas. Tapi jawabannya masih ada kaitannya. Ling Ying dengan senang berkata, aku akan memberi tahumu, dua pedang dan satu golok adalah milik Luo Yang San Siong, pemilik telinga itu, aku hanya kenal yang bernama Zui Feng Shou, mereka adalah orang yang terkenal. Sedangkan yang satu lagi aku tidak kenal, begitu Guan Ning mendengar penjelasan Ling Ying, dia sangat terkejut. Karena yang bernama Luo Yang San Siong, namanya sering diceritakan oleh gurunya, si Tuan. Mereka adalah pesilat tangguh di bagian utara. Guan Ning kaget dia berkata, Luo Yang San Siong memiliki ilmu silat sangat tinggi, apakah kemampuan silatmu lebih tinggi dari mereka? Apakah mereka pun mempunyai dendam kepada ksimen Iye Ibai Ling Ying melihat kesekeliling, dengan suara kecil dan menjawab, jujur bicara, nama ksimen Iye Ibai di dunia persilatan sangat buruk. Guruku juga mengatakan kalau dia bukan orang baik, tapi setelah mendengar ceritamu, aku tahu kali ini dia sudah terkena getahnya, dengan senang Ling Ying tertawa, ilmu silat Luo Yang San Siong memang lihai. Tapi yang bernama Zui Feng Shou ilmu silatnya lebih tinggi lagi, mereka pernah dikalahkan dan bahkan pernah dipermainkan oleh ksimen Iye Ibai. Entah dari mana mereka bisa tahu kalau ksimen Iye Ibai ada di rumahmu dan sedang diobati, karena itu mereka datang untuk membalas dendam. Untung saja, dia tertawa, Untung aku ada di sana, Guan Ning tertawa, Sejak awal aku sudah tahu semua ini pasti kau yang melakukannya, apakah benar kecuali kau, siapa yang mau membantuku? Wajah Ling Ying menjadi merah, kau benar-benar sangat pandai bicara, dia merasa sangat senang. Untung selama beberapa hari itu, yang datang bukan pesilat tangguh, kalau yang datang adalah Kun Lun Wang Guan, aku pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Wai, apakah kau tahu di depan pintumu ada beberapa pendeta yang datang dari Kun Lun Pai, aku takut mereka akan menyelingap ke rumahmu pada malam hari, kalau tidak bagaimana Cara menyuruh mereka pergi Guan Ning mengangguk, dia benar-benar kagum, murid-murid Kun Lun datang dari perkumpulan terkenal. Mereka bertindak secara terang-terangan dan disiplinnya sangat tinggi, pemimpin Kun Lun Pai, yaitu pendeta Wang Guan sifatnya sangat keras dan sangat disiplin, perlakuannya kepada murid-murid Kun Lun Pai sangat ketat. Bila ada yang berani melanggar aturannya, dia tidak segan-segan menghukum murid itu. Karena itu walaupun pendeta siantian menaruh curiga, tapi mereka juga tidak berani melanggar aturan Kun Lun Pai, yaitu malam-malam menyelingap ke rumah penduduk, roda kereta terus berputar, kereta berjalan sangat cepat. Ucapan mereka hanya beberapa kalimat, kereta sudah berjalan cukup jauh, kebakaran di hutan itu sudah tidak terlihat, yang terlihat sekarang ini hanya langit terang di ufuk. Timur. Hari mulai terang, sekarang musim dingin, udara terasa dingin dan cuaca di sekitar sana masih gelap. Selama sehari tidak terlihat matahari karena itu sekarang langit tampak sangat gelap. Guan Ning berkata, malam di musim dingin benar-benar sangat panjang. Dia melihat kereta yang ada di depan mereka berbelok ke kanan, mereka berjalan ke arah barat, belok ke kanan adalah perjalanan menuju arah utara. Guan Ning tahu mereka menuju ke jalan Miao Feng San. Udara terasa semakin dingin. Ling Ning menyerahkan pecut dan tali kekang kuda kepada Guan Ning lalu dia tertawa, hari sudah terang, aku tidak mau menjadi kusir lagi, kau saja yang menjadi kusir sekarang, dia tertawa dan berkata lagi, udara terasa sangat dingin, tanganku sudah membeku, dia menyandar ke tubuh Guan Ning. Aku sangat beruntung mempunyai kusir cantik dan baik hati, tiba-tiba dia bertanya, aku heran di mana kau bisa bertemu dengan Sen San Niang dan bisa membawanya kembali. Kau tidak perlu merasa aneh, kau berterima kasih kepada ku saja itu sudah cukup. Kau dan pemuda itu meninggalkan kereta dan masuk begitu saja ke dalam penginapan. Aku sendiri kedinginan. Sambil menjaga kereta kalian. Kemudian ada dua orang yang keluar dari penginapan, mereka ingin mencuri barang-barang kalian. Begitu melihat ada orang di dalam kereta, mereka sangat terkejut. Salah satu dari mereka malah berkata, kita bunuh mereka dulu, aku kaget ketika melihat mereka sudah bersiap-siap dan mengambil pisau belati, aku segera meloncat dari belakang dan menusuk mereka dengan pedangku, kau benar-benar kejam. Ling Ying marah dan berkata, tidak disangka kau ternyata seorang tuan yang begitu baik, kalau kau tidak membunuh, maka orang lain yang akan membunuhmu. Hei, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia tertawa karena Guan Ning sudah mengulurkan tangannya dan memegang pundaknya. Kemarahan segera berubah menjadi tawa, dia menyandar lagi ke tubuh Guan Ning dan lebih mendekat lagi kepada Guan Ning. Setelah aku membunuh mereka, dengan ujung pedang aku menggores dua kalimat. Apakah kau sudah membacanya Guan Ning mengangguk kemudian tertawa, dengan ringan dia memukul pundaknya. Hati Ling Ying benar-benar terasa hangat walaupun saat itu udara terasa sangat dingin. Tapi dia tidak merasakannya. Sambil tertawa dia berkata, setelah selesai menggores kalimat itu, aku mendengar ada orang yang keluar dan ternyata gerakan tubuh orang itu sangat ringan. Lalu aku bersembunyi di balik dinding dan melihat semuanya, ternyata dia adalah temanmu yang bernama Wubuyun, dia lari ke dalam kereta, lalu dia melihat ada dua orang monyet yang tergeletak di bawah, dia sepertinya sangat kaget, kemudian tak melihat kesekeliling. Aku takut dia melihatku. Karena itu dengan cepat aku bersembunyi lagi, tidak lama kemudian, ketika aku melihatnya lagi dia sudah menghilang, apa? Menghilang betul, dia menghilang, karena di sekeliling sana tidak terlihat bayangannya sama sekali, seperti hilang di telan bumi. Waktu itu aku berpikir ilmu meringankan tubuh orang itu benar-benar lihai, kenapa dia bisa menghilang, apakah dia bersembunyi di dekat sana dan tidak jadi pergi tanya Guan Ling. Waktu itu aku pun berpikiran seperti itu, dan aku tidak berani keluar untuk melihat, tiba-tiba Guan Ling bertanya, pisau belati yang digunakan oleh perampok itu untuk membunuh, apakah kau yang mengambilnya tidak? Apakah kau tidak melihatnya? Tanya Ling Ling. Aku tidak melihat pisau belati itu, kalau begitu pasti sudah diambil oleh Gong San Yong, kata Guan Ling. Dengan aneh Ling Ling berkata lagi, waktu itu aku baru memasukkan untuk disembunyikan, hanya dalam waktu singkat dia sudah memungut pisau belati itu kemudian pergi, setelah itu tidak terlihat bayangannya. Ilmu Sen San Yang benar-benar sangat tinggi, Ling Ling memuji ilmu Sen San Yang yang tinggi, karena Sen San Yang berhasil menangkap Gong San Yong. Bukankah ilmu Sen San Yang lebih tinggi? Tidak disangka di dunia persilatan ada perempuan yang ilmu silatnya begitu lihai dan masih muda pula, Guan Ling bertanya lagi, setelah itu kau melihatku keluar, kau bahkan tidak mau keluar menemuiku, Ling Ling tertawa, waktu itu aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu, karena, karena kau jahat, Guan Ling ingin bertanya, apakah dia telah bertemu dengan Nonadu, tapi dia memutuskan untuk tidak bertanya. Terdengar Ling Ling berkata lagi, aku melihat kau hanya berdiri terpaku, aku ingin tertawa kemudian aku melihatmu membawa kereta juga melihat kudamu direbut oleh Sen San Yang, aku melihatmu berteriak-teriak sambil mengejarnya, aku berpikir, walaupun kau sudah jahat kepadaku, tapi aku tetap harus berbuat baik kepadamu, karena itu aku membantumu mengejar, aku mengejar melalui jalan pintas, aku sudah tiba terlebih dahulu di jalan yang akan dilewati kereta itu dan aku pun naik ke atas kereta itu, aku mengira gerakanku sangat ringan, tidak akan mengeluarkan suara sedikitpun, dia tertawa. Tapi baru saja tanganku memegang badan kereta, terdengar suara perempuan dari atas kereta yang membentak, siapa? Mau apa aku menjawab, aku seorang polisi yang ingin menangkap orang yang telah mencuri kereta, kata-kataku belum selesai, orang yang ada di atas kereta itu kuda membalikan badannya dan memecutku, aku melihat kusir kereta itu ternyata seorang gadis, pecutannya tidak keras dan aku menyambut pecut itu dengan tangan. Walaupun gadis itu masih muda, tapi ilmu silatnya tidak kalah dariku, aku tidak berani memandang enteng kepadanya, hampir saja aku tertipu, sambil mendengar, tampak Guan Ming mengerutkan dahinya, dia diam, dia hanya mendengar cerita Ling Ying, tidak ada waktu untuk berpikir hal lainnya. Ling Ying berkata, begitu aku menyambut pecut itu, pergelangan tanganku terasa bergetar. Hampir saja aku terjatuh, segera dengan sekuat tenaga aku menarik pecut itu dan mencoba bertahan dengan posisi itu. Gadis itu sudah tidak tahan lagi dengan berat tubuhku, tubuhnya tampak bergoyang, aku melihat dia akan segera terlempar ke bawah, aku tidak tega melihatnya, maka aku pun memutuskan untuk menjepitnya. Gadis itu pun melihatku yang ternyata seorang perempuan, dia tertawa kepadaku. Tawanya terlihat sangat manis, si ku hanya bisa bengong dia seperti masih mengenang tawa manis gadis itu. Kau mengatakan orang lain bila tertawa akan manis, bagaimana dengan dirimu? Tanya Guan Ling. Kau jahat, tahu aku jelek, jangan lihat, Ling Ying menutup mulut dengan tangannya. Tapi dia merasa senang, dia menurunkan tangannya, Ling Ying berkata, sewaktu aku sedang bengong, di sisi gadis itu tampak seorang perempuan cantik. Dia tertawa melihatku. Gadis kecil, kau mau apa sebenarnya aku ingin bertarung dengan mereka saat itu, tapi begitu melihat mereka, aku sudah tidak berniat melakukannya. Terdengar dia berkata lagi, aku harus cepat tiba di ibu kota. Aku meminjam kereta koda ini, apakah boleh suaranya sangat enak didengar. Pada saat dia bergerak atau diam, gerakan tubuhnya sangat indah. Aku terpaku kemudian berkata, aku akan memberi pinjam kereta ini kepada mutapi pasien yang ada di dalam kereta itu sedang sakit parah. Dia adalah temanku, aku bersusah payah membawanya dari Wisma Siming. Orang itu sangat dikasihani, siap ada aku pun tidak tahu dan dia sudah terkena racun pula, walaupun aku tidak kenal dengannya tapi aku melihat dia bukan orang biasa, baju putihnya tidak seperti yang biasa dipakai orang-orang. Waktu itu aku tidak tahu kalau pasien yang ada di dalam kereta itu adalah si Menye Inai, karena pada dasarnya aku merasa tidak bermusuhan dengannya, maka aku pun tidak berniat membohongi mereka. Guan Ning tertawa memuji sikap Ling Ying, dia merasa sangat puas terhadap kejujuran Ling Ying. Ling Ying berkata lagi, awalnya aku bicara, dan dia mendengar dengan seksama, tapi begitu aku selesai bercerita, wajahnya tampak berubah dan bertanya, apa yang kau katakan tadi? Aku merasa aneh melihatnya dan aku menceritakan semua yang sudah terjadi dengan singkat. Maksudku melakukan semua ini tak lain karena aku berharap dia akan mengembalikan kereta itu kepadamu, supaya kau bisa merasa tenang, tapi begitu aku selesai bercerita, dia malah meneteskan air matu dan membalikan kereta menuju arah di mana dia datang tadi, ternyata dia adalah Jue Wong Furen, Sen San Yang. Dia melakukan perjalanan ke BS Jing dengan maksud mencari si Menye Ibai. Karena itu aku merasa kaget, aku baru tahu kalau pelajar berbaju putih itu adalah si Menye Ibai. Kami kembali ke penginapan itu, tapi kau sudah pergi dari sana, untung masih terlihat jejak roda keretamu, karena semalaman telah turun salju dan tidak ada orang yang lewat di sana, secara otomatis jejak roda kereta terlihat sangat jelas, kalian benar-benar sangat teliti, Puji Guan Ling. Ini bukan disebut teliti. Jika kau sering berkelana, kau pun pasti akan segera mengetahuinya, jelas Ling Ying sambil tertawa. Karena itu kalian mengikut jejak roda ku dan kalian bisa menemukanku, untung saat itu turun salju jika musim panas kalian akan celaka, Guan Ning tertawa. Bila musim panas, kami juga tetap bisa mencarimu, hanya saja mingkin gerakan kami lebih lambat, kalau terlalu lambat, selamanya kau tidak akan bisa bertemu denganku, Guan Ning tertawa kecut. Selamanya tidak bisa bertemu denganmu, selamanya tidak bisa bertemu. Aku harus bagaimana? Begitu aku melihat Sen San Yang yang telah bertemu dengan Ximen Ye Inai, aku benar-benar merasa sedih juga senang, tapi sebenarnya, heh, sewaktu aku melihatmu. Kalau dilihat oleh orang lain pun akan kaah sama seperti itu hati Guan Ning dipenuhi dengan kehangatan, sepertinya tenggorokan tercekat, dia diam tidak bisa berbicara, tangan yang masih berada di pundak Ling Ying terasa mengencang, seperti ingin membuktikan kalau Ling Ying masih ada di sisinya. Ling Ying memejamkan mata. Menikmati kehangatan cinta Guan Ning. Angin berhembus sangat kencang, kereta bergoyang-goyang, tapi Ling Ying merasakan kalau tempat ini adalah tempat yang paling membahagiakan. Lama dan lama, dengan puas Ling Ying menghembuskan nafas, apa yang telah terjadi terakhir ini kau pasti sudah tahu, tapi masih ada satu hal di mana aku tetap merasa aneh, tentang apa tanya Guan Ning. Laki-laki berbaju hitam dan bertubuh pendek itu sangat mengetahui jurus pedangku, dia sangat hafal dengan gerakanku, saat ini aku mengeluarkan jurus ini, berikutnya dia sudah tahu aku akan menggunakan jurus apa. Aku, aku tidak berbohong, walaupun ilmu pedangku bukan yang tertinggi di dunia persilatan, tapi jarang ada orang yang tahu, ada berapa orang yang tahu tanya Guan Ling. Ling Ying memejamkan metu untuk berpikir. Dia menghitung, aku hanya tahu sekitar 2-3 orang, kecuali aku sendiri dan guruku, masih ada orang yang seperguruan dengan guruku. Tapi orang itu sudah pindah ke luar negeri dan tinggal di sebuah pulau terpencil, masih ada dua teman baik guruku, tapi mereka tidak tahu terlalu banyak. Guan Ning bertanya lagi, apakah masih ada yang lainnya? yang lainnya adalah Nyonya Yeuru Yei dan satu lagi di mana aku ingin bertarung dengannya, yaitu Nyonya Siming Hang Pau, tapi dia sudah mati bukan Guan Ning sekali lagi tenggelam dalam pikiran lamanya, otaknya kadang bisa berpikir sangat jernih tapi terkadang sangat keruh. Ling Ying melihat sikap Guan Ning berubah. Dia menundukkan kepalanya, dia meletakkan kepalanya di bahu Guan Ning yang kokoh, dia tidak ingin memikirkan hal lainnya lagi. Akhirnya hari benar-benar terang. Tapi gunung tidak terlihat tenang, sepertinya akan turun salju lagi. Jalan yang sudah dipenuhi salju sangat jarang dilewati orang, kereta ini hampir tiba di kaki gunung Miao Feng San. Pisau belati itu hilang, apakah karena diambil oleh Gong San Yong? Mengapa dia juga bisa tiba-tiba menghilang, kemudian muncul di luar kuil itu? Kata-katanya tidak jelas, apa maksud semuanya ini? Siapa Ye Uruyei? Nyonya Hang Pau. Siapa laki-laki berbaju hitam itu? Guan Ning terus memikirkan semua pertanyaan itu. Dia terpaku karena merasa Ling Ying telah tertidur dalam pelukannya. Kuda berjalan dengan cepat dan tiba-tiba kereta terasa bergoyang, di kedua sisi jalan itu adalah parit. Walaupun di dalam parit tidak ada airnya, tapi begitu roda kereta masuk ke dalam parit tetap terdengar suara bergetar. Guan Ning kaget, tiba-tiba dia merasakan tempat duduknya seperti dipukul dengan benda berat. Kudanya terus meringkik, kereta pun dihentikannya segera. Dengan bingung Ling Ying membuka kelopak matanya, masih tersisa mimpinya yang manis, tapi dia melihat Guan Ning yang sedang melompat dari tempat duduknya. Wajahnya terlihat gembira, seperti menemukan tambang emas di bawah tempat duduknya. Guan Ning teringat pada kata-kata Gong San Yong yang sangat sederhana. Di bawah kereta, sepanjang jalan dia selalu teringat arti ketiga kata itu. Sampai sekarang dia baru tahu kalau ketiga kata itu tersimpan sebuah rahasia besar. Ling Ying mengerutkan dahinya heran, Ksiaoguan, ada apa tapi Guan Ning tidak mendengar kata-katanya. Begitu kakinya menginjak tanah dengan benar, dia langsung menarik Ling Ying turun dari kereta, tangannya memegang badan kereta dan mulai mengangkat. Tempat duduk itu pun terangkat. Guan Ning berteriak. Benar, ternyata ada Ling Ying lotot dan merasa aneh. Dia bertanya, Apa yang terjadi? Ada apa? Ling Ying melihat semua yang terjadi, kabut pagi hampir menghilang, matahari pagi mulai terbit. Di bawah sinar matahari di bawah tempat duduk kosong, di dalam tempat itu terlihat ada sesuatu yang berkilau, setelah dilihat dengan teliti ternyata benda itu adalah pisau belati yang mereka cari. Hati Ling Ying bergetar, Apa benar ini adalah pisau belati yang kita cari? Ling Ying teringat pada kata-kata dia tanyakan tadi. Dia berteriak, Kau jahat Guan Ning mengambil pisau belati itu, begitu mendengar teriakan manja Ling Ying, dia bisa merasakan percintaan hangatnya bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan. Begitu dua pasang matu itu beradu pandang, Guan Ning melihat ada cahaya di mata Ling Ying, sepertinya matu itu tampak lebih terang dari pisau belati itu. Dia memegang ratangan Ling Ying dan berkata, Apa benar aku telah berbuat jahat Ling Ying menghitung lagi? Kau sangat jahat. Kejahatanmu tidak terhitung. Pertama, kau. Kedua, kau. Ketiga, kau. Ling Ying menutup mulutnya untuk menahan tawa senangnya, sekalipun kau telah melakukan kesalahan beribu-ribu kali, tapi di mata orang yang kau cintai kesalahan itu bisa dimaafkan, apalagi Guan Ning tidak terlihat kekurangannya. Empat pertanyaan terus dipikirkan Guan Ning. Mengapa pisau belati itu bisa hilang? Apakah Gong San Yong yang mengambilnya? Mengapa Gong San Yong bisa menghilang? Mengapa dia bisa muncul di kuil itu? Kata-katanya sederhana sehingga tidak jelas, di bawah tempat duduk kereta, apa arti perkataannya? Ye uru ye i, nyonya berbaju merah. Siapa laki-laki berbaju hitam itu? Sekarang dia sudah mendapatkan tiga jawabannya, dia memegang pergelangan Ling Ying dan berkata dengan pelan, di depan penginapan. Itu, sewaktu kau bersembunyi di tempat gelap. Gong San Yong memungut pisau belati itu dan menyembunyikan di bawah tempat duduk. Kita mencarinya sampai mengelilingi tempat itu tapi tidak berhasil menemukannya. Kita mengira dia sudah pergi jauh, sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan kereta ini, maka begitu tiba di kuil, tiba-tiba dia muncul dan memberitahukan rahasia ini. Temanmu itu benar-benar sangat pintar, jika bukan dia sendiri yang mengatakan rahasia ini, dan secara tidak sengaja kau mengetahuinya, hal ini membuat orang lain tidak habis berpikir, banyak penjahat yang telah melakukan kejahatan mereka dikejar-kejar orang, mereka akan memanfaatkan kelemahan manusia, bersembunyi di tempat paling terbuka dan tempat yang paling tidak diperhatikan orang lain, membiarkan orang berputar-putar dan menghabiskan banyak tenaga, dan mengejar orang itu sampai berpuluh kilometer, tidak disangka ternyata dia bersembunyi di keretanya di balik pintu Guan Ning, yang paling mendengar semuanya dan berkata pada dirinya sendiri, hal yang paling mudah, tapi yang paling sulit ditemukan, tiba-tiba dia mengangkat kepala. Kau pikir siapa kedua laki-laki berbaju hitam itu? Siapa yang membunuh para pendekar di Wismas ini? Apakah sebenarnya ini juga adalah hal sederhana? Tapi membuat kita harus berputar-putar mencari pembunuhnya, dan kita tidak bisa menebak siapa pelakunya, biasanya yang berlaku seperti itu, tapi tidak semua persoalan di dunia ini bisa disamakan seperti itu Guan Ning menundukan kepala. Dia berpikir lagi. Begitu dia melihat, kereta yang ada di depan mereka sudah menjauh. Dia segera berlari ke keretanya sambil memegang pisau belati itu, di bawah sinar matahari, pisau itu tampak berkilauan, banyak masalah bisa diselesaikan dengan ditemukannya pisau belati ini. Kereta mulai berjalan lagi. Ling Ying berkata, aku pun meyimpan satu pertanyaan, semua masalah ini bila dilihat sepertinya hanya hal mudah, tapi setelah lama dipikir, aku tetap tidak menemukan jawabannya, soal apa tanya Guan Ning. Temanmu, Gong San Yong, dalam keadaan begitu tergesa-gesa, mengapa dia masih sempat memungut pisau belati itu kemudian bersembunyi di tempat rahasia itu? Sebenarnya ini tidak begitu penting, aku hanya iseng bertanya, tempat rahasia, pisau belati adalah senjata untuk menjaga diri, dia takut kalau tempat persembunyiannya diketahui orang maka dia pun. Memungut pisau belati untuk menjaga diri, jelas Guan Ning. Hal ini sudah pernah kupikirkan, alasan ini bisa dipakai semua orang, tapi bila dikemukakan Gong San Yong tampaknya sangat tidak cocok karena dia mempunyai ilmu silat tinggi. Pisau belati seperti ini di tangan pesilat tangguh atau tidak, itu sama saja, tidak akan berbeda jauh. Kalau tidak ada alasan yang jelas, dia tidak akan memungut pisau itu, kecuali, ucap Ling Ning. Guan Ning mengerutkan dahi dan bertanya, kecuali untuk menjaga diri, masih bisa digunakan untuk apa dia menarik nafas dan memungut pisau itu, ternyata bisa digunakan untuk mengukir kata di sini. Segera tangan Guan Ning membawa kodanya memutar arah, sinar matahari terlihat dari ufuk timur dan bisa menyinari tempat duduk kereta serta huruf-huruf yang terukir di papan itu. Tulisannya diukir dengan bentuk bengkok dan tidak teratur. Jika tidak teliti melihat, tidak akan bisa terlihat dengan jelas. Guan Ning dan Ling Ning bersama-sama membaca huruf-huruf itu. Di atas papan terukir kata-kata demikian. Kata-kataku ini tidak boleh dikatakan kepada siapapun, aku mengukir ini hanya untuk membuang kekesalanku. Jika ada orang yang tidak sengaja membacanya, huruf berikutnya tidak begitu jelas. Guan Ning dan Ling Ning saling memandang. Mereka tidak bisa menebak arti keempat kalimat itu. Mereka membaca sekali lagi tulisan berikutnya. Ayahku bersifat keras, sering melakukan perbuatan keras. Ada yang baik juga ada yang jahat, benar-benar sulit dibedakan. Beberapa waktu lalu dia telah melakukan suatu hal. Aku tidak ingin melihatnya, jika ada yang marah atau mengatakan kalau aku berdosa, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya saja hatiku tidak tenang. Berikutnya terlihat ada beberapa kata tapi kemudian terlihat huruf itu dihapus dengan dicoret-coret. Tapi huruf itu terlihat lebih jelas dibandingkan dengan keempat kalimat tadi. Ling Ning membaca lagi, beberapa puluh tahun lalu, ayahku dan si Ming Hang Pau adalah teman baik. Begitu mereka terkenal, mereka jarang keluar dari tempat mereka, tapi hubungan mereka tetap terjalin sangat erat, hanya saja orang-orang dunia persilatan tidak ada yang mengetahuinya. membaca sampai di sini, Ling Ning berhenti membaca dan membacakannya lagi, si Ming Hang Pau dan Tai Hang Zixue, sama-sama terkenal dan mempunyai kedudukan yang sama, mereka seperti tidak mempunyai masalah. Tapi menurut Gong San Yong sepertinya ada rahasia yang tersimpan. Rahasia apa sebenarnya? Guan Ning mengerutkan alis dan berpikir. Pelan-pelan dia menarik nafas. Terdengar Ling Ning berkata, sewaktu mereka masih muda mungkin mereka telah melakukan kejahatan, setelah masing-masing terkenal, mereka takut kalau hal ini akan diketahui oleh orang-orang, maka, Guan Ning menghentikan kata-kata Ling Ning, dia terus menghembus nafas tapi tetap tidak mengatakan apapun. Sebenarnya Guan Ning pun sempat berpikir seperti itu, hanya karena sifatnya jujur dan berteman dengan Gong San Yong, maka dia tidak ingin mengatakan apa yang menjadi pikirannya. Tapi mulut Ling Ning bergerak lebih cepat, dia dengan cepat mengatakan semuanya. Huruf-huruf berikutnya mungkin karena hati orang itu sedang kacau atau karena kereta terus bergoyang, maka goresannya lebih tidak jelas. Di sana tertulis, si Ming Hang Pao benar-benar sangat berbakat. Ilmu silat mereka tinggi, senjata rahasia, racun, keterampilan mengubah wajah, dapat mereka lakukan dengan sangat mahir Ling Ning terkejut, ternyata kalangan persilatan tidak tahu tentang kemahiran mereka, aku pun tidak tahu, ini sangat aneh. Guan Ning mengerutkan alisnya. Dia membaca lagi kalimat berikutnya, kata-kata berikutnya digores dengan huruf agak besar dan goresannya agak dalam, tampaknya setelah berpikir lama dia baru berani menggores lagi. Wonsan Suang Kian, Zong Nan Musan, mereka menggenggap orang-orang teratas adalah musuh. Saolin, Wudang Luofu dan lain-lain dianggap tidak akur dengan mereka, huruf itu diubah menjadi, si Ming Hang Pao baru saja melakukan suatu hal. Aku mengira aku pasti akan mati, hurufnya berhenti. Kata-kata berikutnya tidak menyambung, akhirnya tertulis, akal nomor satu di dunia, nelayan yang beruntung, sangat sempurna dan masuk akal titik jahat, licik, durhaka, apakah durhaka itu, dari dulu memang hanya ada mati, di bawah sudah tidak terlihat ada huruf lainnya. Guan Ning dan Ling Ying bersama-sama membacanya sampai habis, mereka saling memandang dan terdiam, mereka tahu dibalik kata-kata yang tidak beraturan itu pasti mengandung arti yang sangat penting. Apakah arti dari tulisan itu? Walaupun mereka adalah orang yang sangat teliti, tapi mereka tetap tidak bisa menebaknya. Ling Ying menghembus nafas panjang. Temanmu ini benar-benar aneh, dia ingin mengungkapkan sebuah rahasia besar tapi kata, kata yang diucapkan tidak jelas, sehingga orang hanya bisa menebak-nebak, bagaimana kira kita bisa menebaknya. Guan Ning masih terpaku dan pelan-pelan berkata, seorang putra tidak boleh menjelek-jelekan nama ayahnya sendiri, tapi karena keadilan dan rasa kebenaran di hatinya, membuat dia harus bicara seperti itu. Heeh, kalau kau berada di posisinya, apa yang akan kau lakukan Ling Ying bengong? Dia seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa mengungkapkannya. Lama dan lama sekali dia baru berkata, apakah ayahnya yang bernama Tai Hang Zixue mempunyai hubungan dengan peristiwa yang terjadi di Wisma Siming tampaknya memang begitu Guan Ning menjawab sambil menarik nefas? Coba kita berpikir lebih teliti lagi. Huruf yang digoroskan, dibandingkan dengan tebakan dan perkiraan kita ini, mungkin bisa menebak apa yang dimaksud olehnya, Ling Ying mengangguk. Dia naik ke atas kereta kemudian berteriak, Hei, kereta Sen San Yang sudah tidak terlihat, sekarang kita harus bagaimana kereta lebih dipacu untuk berlari lagi. Jue Wong Furen, Sen San Yang mengkhawatirkan luka suaminya, dengan cepat dia. Feng San. Dia sudah berada di Mila Or membalikkan kepalanya untuk melihat, ternyata kereta yang sejak tadi berada di belakang sekarang tidak terlihat bayangannya, walaupun di wajahnya dia tidak terlihat kecemasan, tapi di dalam hati dia merasa sangat cemas. Apakah telah terjadi sesuatu pada mereka dia menunggu tapi bayangan itu tidak terlihat, dengan tergesa-gesa dia makan nasi, dia merasa semakin cemas, matahari sudah terlihat siap terbenam lagi. Dia membalikan kereta menuju jalan pada saat dia datang tadi. Dia berharap di tengah perjalanan nanti dia bisa bertemu dengan Guan Ning dan kuda dipacu berlari lebih cepat, dalam waktu setengah jam masih tidak terlihat kereta Guan Ning, dia mulai merasa marah. Apakah mereka begitu kurang ajar, tidak tahu yang mana yang harus dipentingkan dulu? Dalam keadaan seperti ini mereka masih bisa berpacaran. Apakah mereka tidak takut terlambat sampai di Mila Or Feng San tapi setelah meredah kemarahannya dia berpikir lagi. Sifat mereka tidak seperti itu, karena itu sekarang dia bertambah cemas. Apakah di perjalanan telah terjadi sesuatu? Dia melihat jalan yang ada di depannya, jalan yang lurus itu tidak terlihat ada debu yang berterbangan, tapi di atas tanah yang berwarna kuning tampak. Jejak roda kereta yang masih baru, dia tadi tidak melihatnya. Di tanah berwarna kuning terlihat sebuah kereta yang sedang berjalan. Di depan kereta duduk sepasang anak muda, mereka tidak lain adalah Guan Ning dan Ling Ying. Kalimat yang kacau, arti yang sulit ditebak, dalam pikiran mereka teranya menjadi sebuah ikatan yang teratur. Sesudah lama Guan Ning baru menghembus nafas dan berkata, kenapa kereta Sen San Yang sampai sekarang belum terlihat? Apakah dia sudah salah jalan? Tidak mungkin dia bisa salah jalan sanggah Ling Ying. Apakah kau pun tidak tahu jalan menuju Mila Or Feng San? tanya Guan Ning. Ling Ying mengangguk. Kalau begitu kau pun tidak tahu di mana tabib sakti itu tinggal tanya Guan Ning. Ling Ying mengangguk lagi. Tapi kau yang memberitahu tempat tinggal tabib sakti itu, kata Guan Ning. Aku hanya tahu kalau dia tinggal di sekitar Mila Or Feng San, tapi untuk persisnya aku tidak tahu, jawab Ling Ying sambil tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kalau tabib sakti itu tinggal persis di mana bukan? Metel, terlihat seperti air, nafasnya terasa seperti bunga. Membuat Guan Ning hanya bisa terpaku melihatnya, walaupun dia merasa kesal tapi dia tidak bermaksud memarahi Ling Ying. Kereta berjalan dengan pelan, tiba-tiba di depan mereka tampak seekor kuda berlari cepat datang ke arah mereka. Guan Ning berpikir, Lebih baik aku bertanya kepada orang itu jalan menuju Miao Feng San. Guan Ning masih terlihat ragu, tapi kuda itu berlari secepat kilat ke arah mereka. Guan Ning merasa aneh. Apakah orang itu datang untuk mencari ku orang ini berbaju biru muda, badannya kurus kecil tapi terlihat sangat lincah, teknik menunggang kudanya sangat tinggi tapi wajahnya kekuningan seperti baru sembuh dari sakit berat. Begitu kuda itu sampai di depan Guan Ning. Dia bertanya, apakah Tuan datang bersama Nyonya suaranya terdengar serak, walaupun berteriak tetapi nadanya sangat rendah. Guan Ning menjawab, benar, orang yang di atas kuda itu seperti tertawa kepadanya. Dia berkata, untung aku bertemu dengan Tuan di sini, kalau tidak kami akan berputar-putar terus mencari Tuan. Kemudian dia mengangkat pecutnya. Gerakannya sangat lincah, giginya yang putih terlihat dari mulutnya yang bersih seperti giok. Kawan, apakah Anda adalah orang yang diperintahkan oleh Sen Sen Yang untuk mencari kami? Tanya Guan Ning. Benar, Nyonya Sen takut kalau kalian berdua tidak tahu jalan, maka beliau menyuruhku menunggu kalian, kalau begitu kakak, pasti datang dari jauh untuk mencari kami, namaku adalah Zeng Pin. Guruku di dunia persilatan terkenal dengan pengobatannya. Rumah kami ada di sana. Nyonya Sen sudah lama menunggu di sana, jelas pemuda itu. Kereta sudah berjalan sejauh 30 sampai 40 meter. Guan Ning baru tahu kalau tempat tinggal tabib itu bukan berada di jalan besar. Zeng Pin berjalan di depan lalu berbelok ke kiri. Di persimpangan jalan, dia berjalan lagi sejauh puluhan meter kemudian berbelok lagi, belok, naik, turun. Zeng Pin merasa tidak enak berkata, jalan di pegunungan sangat sulit ditempuh. Kalau kalian merasa kereta kalian terlalu bergoyang, kalian bisa menjalankan kereta dengan perlahan, tidak apa-apa Guan Ning menjawab. Orang-orang dunia persilatan tahu kalau gurumu tinggal di tempat yang sangat terpencil, di dalam benakku. Sudah terbayang sulitnya perjalanan ini, kata Ling Ying.